Intro Halo guys, selamat siang, jumpa lagi dengan channel saya Jerubong Klasik ya kali ini saya mengulang kembali karena masih banyak hal-hal yang perlu saya tanyakan disini ya terkait dengan budidaya santigi oke karena saya sangat tertarik untuk mempelajari budidaya santigi di daerah keranggan ngawi disini ada dua tempat ya yang mau saya review bersama pak selamat komprong dan mas Mas siapa ya lupa aku? Mas Ari Mas Ari, oke guys yuk langsung kita review nah kebetulan videonya sedang ada di kebun ini ya mau kayaknya mau mengganti media itu terlihat sudah mulai menyiapkan media oke yuk langsung cek itu ya jumpa lagi dengan mas loh mas, ini kenapa kok? ini mas, ini daunnya sudah ada tunasnya medianya harus diganti supaya nanti tumbuhnya biar kita tunas baru oh nutrisinya ya, nutrisinya sudah mulai seperti ini lihatnya sudah mulai pewadet oh gitu, berarti ini tanda-tanda minta diganti medianya oh gitu ya oke guys, kali ini saya kebetulan sedang menemukan ya posisi yang pas ketika sedang mengganti median medianya ini cukup dengan ini sekam bakar sama sekam bakar pasir malam pasir malam oh gitu oh setelah dibongkar itu dicuci iya dicuci biar supaya ayot mudanya tidak patah oh gitu karena dia kan kan ya, nggak terlalu padat jadi udah menurut gitu seperti ini guys cara perawatannya nah ini udah seperti ini ganti media yang baru oke ini jenis seperti itu cukup mudah dan sederhana namun harus teliti ketika daun itu sudah mulai tidak tumbuh tunas baru berarti ciri-ciri nutrisi yang ada sudah mulai habis dan perlu dilakukan perawatan mengganti media gitu ya mas ya oke disiram hmm setelah ini jadi disirap ini mudah ini airnya juga yang nimba tadi iya air tawar nah kalau ngomong besarnya ini mas besar ini kira-kira loh ini ini sudah berapa bulan atau tahun sebesar ini ini yang ini satu tahun satu tahun ya sebesar ini ya jadi untuk bonsai atau seni ya itu memang kita hargai itu prosesnya ya jadi prosesnya yang lama untuk menghasilkan sebuah bonsai yang indah dan sedap di pandang mata oke nah seperti ini ini cukup sober nih jadi pelaku merawatan kalau masalah waktu mas ya kalau waktu itu enggak enggak harus berapa bulan atau tahun itu enggak ya enggak lihat ini tunasnya kalau tunas baru sudah enggak mulai tumbuh medianya pasti udah padat padat dan negusinya sudah mulai habis perlu dilakukan penggantian media cukup gitu aja ya mas ya terus penyiraman yang rutin oke cukup sederhana sebenarnya perawatannya tapi harus telaten ya mas ya kuncinya telaten oke oh iya mas dengan belajar ini kira-kira sudah berapa tahun ya menekuni kalau saya menekuni bonsai sebelum sentigi udah lama oh sudah lama kalau sentigi ini ya kira-kira 12 tahun penahan gitu ya jadi memang dulu sudah hobi 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 sama bonsai membudidaya bonsai nah kebetulan terus ini seneng dengan santigi akhirnya disini banyak sekali budidayanya seantiginya seperti ini nah kalau sudah enggak mulai tumbuh jelas berarti mulai diganti medianya medianya juga cukup sederhana pasir malang pasir malang dioplos sama sekam bakar sama serindaya sekam bakar sekam bakar itu ini ya apa kalau jawanya itu gabukan kalau gabukan dari hasil selebnya padi terus dibakar terus dicampur sama serintil pasir malang serintil pasir malang nah bagi pemirsa serintil itu bahasa jawa bahasa jawa kalau bahasa aninya itu kotoran kambing kotoran kambing jadi ini medianya ini tercangkut dari tiga bahan sekam bakar kotoran kambing yang sudah dihaluskan dicur terus sama pasir malang jadi kombinasinya seperti itu kalau ukuran dan campurannya bagaimana mas perbandingannya satu ember sekam satu kantong pasir malang oh kirinjilnya digira-gira aja sejuk kalau kebanyakan juga panas 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 malah ngedrop ngedrip ya terus daunnya kuning-kuning gitu ukuran embernya ember yang mana mas ember kalau segini sekam satu ember lalu kantong pasir malang oh bisa masir malang cukup mudah sekarang dicari di tempat-tempat keus bunga itu banyak terus kita langsung siram jadi enggak terlalu padat ya kalau santigi enggak perlu padat dia kan tuburnya tuburnya di karang-karang sebut pasir jadi butuh rongga-rongga tapi kalau sudah beberapa hari atau bulan itu gini kok kuat kuat kan mencengkram akar mudahnya tadi mencengkram kalau melihat karakter batang dan akarnya itu kan dia mencengkram emasnya punya angan-angan yang dimodel apa itu mencengkram kayak ponderok atau yang dibatu-batu itu sudah ada belum sudah mencoba belum belum nanti mungkin mau mencoba memang karakternya itu tua loh pohonnya itu karakter tua terus habis ini nanti ditaruh dulu nah ini jangan dipanaskan ditaruh di tempat yang terduh dulu minggu 3 hari 2 hari oh biar adaptasi dengan alam sinar mataharinya gak terlalu panas karena baru diganti media guys jadi perlu waktu dulu ditaruh di tempat yang terduh baru nanti ditaruh tempat yang semula oke jadi gitu dulu ini apa ya cara mengganti media dan tanda-tanda bila sudah nutrisi atau kandungan unsur haranya sudah mulai habis itu terlihat dari tanda-tanda tidak tumbuh tulas baru jadi perlu penggantian media itu gak pakai ukuran tahun bulan atau tidak jelas kita main otodidak saja yang penting hasilnya oke segitu dulu yuk kita taruh di tempat yang terduh ya gitu tidak langsung matahari yang ini sudah proses penggantian kemarin ini sudah penggantian semua kalau sudah mulai proses begini ini sudah mulai tumbuh penas oh iya pemirsa ini ini nah ini tumbuh penas baru tes kalau sudah siap baru ditaruh tempat yang panas kelantang kalau ini belum ya masih belum siap belum siap kalau kalau ukuran siapnya itu seberapa maksudnya kalau daunnya sudah agak lebar perlu dijemur lebar dan warnanya sudah warnanya sudah melah hijau hijau tua ya mau opi ya pak iya mau opi ya panas panas gering mantap be wah enak guys tetap padang nanti lagi lah oke terima kasih bos to